Rumahan yang layak Kota pelosok yang penting, orang yang ekonomi lemah, standar kemuskinan di bawah ini, ini harus diperhatikan kebutuhan pokok Iya, orang Papua itu kalau sudah punya rumah, soal untuk dia mau cari kehidupan sehari-hari itu gampang Dia bisa kerja, punya tanah, punya lahan segala macam Tapi rumah saya tidak punya, bagaimana mau berpikir hal yang lain, kebutuhan sehari-hari yang lain Hal kesihannya ini, pengelola OTSUS ini mereka tidak perhatikan Bagaimana berpikir yang besar-besar, makanya OTSUS itu gagal itu Tanggung jawab itu elit politik, elit pejabat, pejabat itu, elit masyarakat Masyarakat elit dalam kurun itu pejabat-pejabat negara Yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi Jadi kesalahannya tidak bisa pemerintah pusat, ada di tangan pemerintah daerah Mereka sudah percayakan, dana sudah kirim ke sini